Tim Resmob Satres Krimporesta Mangkulu menangkap Faizal, warga Sobatra Barat, usai melakukan penipuan terhadap warga kesempatan kampung Melayu Kota Mangkulu. Pelaku melakukan angsi penipuan dengan cara menawarkan bibit unggul ayam petelur dengan harga murah kepada korban melalui media sosial. Korban yang terkiru kemudian mengerimkan sejumlah uang, namun bibit ayam yang dipesan tak kunjung dikirimkan oleh pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengangku sudah beraksi sejak 6 bulan terakhir dengan korban berasal dari sejumlah daerah. Aksi penipuan nekat dilakukan lantaran pelaku terlilih utang pinjaman online. Pelaku berpura menjual bibit ayam petelur yang dia sampaikan bahwa itu dipunggul dan diposting di Facebook. Penjual ayam petelur ternyata itu bibitnya untuk mengelabui korban. Penyampaian dari pelaku bahwa dia ada utang-utang, kita tidak tahu utang-utang apa, tetapi kan kita belum dalami. Itu benar atau tidaknya, itu berdasarkan pendalaman dan tidak dipinggul dan jelasnya pelaku telah melakukan penipuan kepada korban bergelapan dana yang telah dipinggulkan kepada pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP dengan acaman kurungan hingga 5 tahun penjara.